Halo Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kabarnya di sepanjang hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, penuh semangat dan terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan. Karena dialah kekuatan kita, satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari ini, tidak seperti biasanya, saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi bersama terhadap Masmur 4, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dan akan kita baca bersama-sama, kemudian diselingi dengan nyanyian Taise. Nah, sekilas tentang nyanyian Taise ini adalah nyanyian yang berasal dari Perancis dan memiliki tradisi yang sangat unik dalam perjalanan spiritualitas kekristenan. Dimana lagu Taise ini, liriknya atau kata-katanya pendek sekali dengan melodi yang begitu sederhana, supaya kita dapat menyanyikannya secara berulang-ulang. Mengapa berulang-ulang? Untuk memahami sebuah kata, untuk memahami sebuah kalimat, kita perlu mengulang agar kita benar-benar paham. Agar benar-benar kita dapat menghafalnya dan menghidupi kata-kata itu atau kalimat itu di dalam kehidupan kita. Lagu Taise, liriknya ditulis untuk menjadi kekuatan, memberikan kekuatan, memberikan semangat, pengharapan kepada kita. Ketika kita mengulang-ulang lagu ini, maka harapannya kata-kata ini atau kalimat ini tertanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Sehingga itu mengubah kehidupan kita yang tadinya lemah, yang tadinya tidak berpengharapan, kembali menjadi kuat, menjadi berpengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam pelengkap kidung jemaat nomor yang ke-307. Kita akan nyanyikan lagu yang sangat familiar, lagu Taise yang judulnya Tuhanlah Kekuatanku. Sambil menyiapkan Masmur pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-9. Saya ajak kita semua untuk menyanyikan Tuhanlah Kekuatanku. Tuhanlah Kekuatanku Tuhanlah Nyanyianku Dialah Keselamatanku Jikalau Dia di pihakku Jikalau Dia di pihakku Terhadap siapakah ku gentang Tuhanlah Kekuatanku Tuhanlah Nyanyianku Dialah Keselamatanku Jikalau Dia di pihakku Jikalau Dia di pihakku Jikalau Dia di pihakku Jikalau Dia di pihakku Terhadap siapakah ku gentang Tuhanlah Kekuatanku Tuhanlah Kekuatanku Tuhanlah Nyanyianku Tuhanlah Kekuatanku Tuhanlah Kekuatanku Tuhanlah Kekuatanku Tuhanlah Kekuatanku Tuhanlah Kekuatanku Masmur 4 ayat yang pertama Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku Kasianilah aku dan dengarkanlah doaku Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan apa yang baik kepada kita Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan Engkau telah memberikan sukacita kepadaku Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah nyanyianku Dialah keselamatanku Jikalau dia kekuatanku Jikalau dia di pihakku Terhadap siapakah ku gentar Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah nyanyianku Dialah keselamatanku Dialah keselamatanku Jikalau dia di pihakku Terhadap siapakah ku gentar Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah nyanyianku Tuhan lah nyanyianku Tuhan lah kekuatanku Dialah keselamatanku Jikalau dia di pihakku Jikalau dia di pihakku Terhadap siapakah ku gentar Masmur ini dan lagu ini mengajak kita Untuk menjadi sadar bahwa kekuatan kita hanyalah di dalam Tuhan Ketika kita mengkhususkan waktu berdoa kepada Allah Perlu ditanamkan di dalam hati dan di dalam pikiran kita Bahwa Allah lah gunung batu keselamatan dan sumber kekuatan kita satu-satunya Ketika persoalan menghadang kehidupan kita Ketika badai menerpa perjalanan kita datanglah kepada Allah yang menjadi kekuatan kita Dia menopang, dia memegang tangan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian Dan di masmur pasal yang keempat ini Pemasmur menutupnya dengan pengharapan Dengan keyakinan bahwa di dalam Tuhan lah kita tenang Kita mendapat kelegaan Kita mendapat ketendraman Mari kita nyanyikan lagu ini Secara bersama-sama Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah nyanyianku Dialah keselamatanku Jikalau dia di pihakku Terhadap siapakah ku gentar Mari kita hayati kata-kata di dalam lagu ini Sambil meresapi bagaimana Allah adalah kekuatan Hanya Tuhan lah kekuatan kita Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah nyanyianku Dialah keselamatanku Jikalau dia di pihakku Terhadap siapakah ku gentar Silahkan berefleksi secara pribadi Dan bersama dengan keluarga Nanti saya akan tutup dalam doa bersama Silahkan Mari kita berdoa Kami yakin bahwa Tuhan lah sumber kekuatan kami Dan satu-satunya sumber Ketika kami menggantungkan pengharapan kami kepada Allah Mengulurkan tangan kami Dan memegang Allah Di segala situasi dan kondisi Maka Tuhan memberikan kami kekuatan Memberikan kami kelegaan Dan membiarkan kami Membaringkan diri kami Dalam kedamaian dan ketentraman Sama-sama dengan Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!